Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Mastering Grammar Bahasa Inggris Masih dari Longman Complete Course for the Tuval Test Pada kali ini kami akan menjelaskan Masih terkait dengan Sentence with one clause Tapi kita lebih menekankan kepada Kalimat yang harus memiliki satu subjek dan satu verb Sebagaimana dijelaskan pada tutorial sebelumnya Bahwa kalimat dengan satu klausa Wajib memiliki satu subjek dan satu verb Jika anda ingin mengetahui perbedaan kalimat, klausa, dan frase Kami sudah menjelaskan pada tutorial sebelumnya Kita langsung kepada contohnya Disini kita lihat Blablabla was backed up for miles on the freeway Kita lihat satu ke satu Kalimat dengan satu klausa Wajib memiliki satu subjek dan satu verb Kita lihat was backed up Ini adalah verb Ini adalah verb Kemudian four miles on freeway Ini bisa disebut keterangan atau adverb Nah, manakah pilihan ini yang paling benar Kita lihat Kita lihat Syarat Scranton itu satu subjek dan satu verb Kita lihat Sudah ada verb disini Maka kita lihat yesterday Apakah ini adalah subjek Itu bukan In the morning Apakah subjek Karena ada in Jadi ini keterangan Kemudian yang C itu traffic Bisa Kemudian cars juga bisa Jadi pilihannya antara dua ini C atau D Nah, kita lihat Verb disini Adalah verb untuk Singular Atau tunggal Berarti Subjeknya adalah Subjek Tunggal Kita lihat Traffic Tunggal Kemudian cars Nah, ini plural ya Ini Plural Jamak Jadi maka jawabannya adalah Traffic Kemudian Kita lihat Contoh yang Kedua Engineers Nah, ini lihat ya Ini pasti subjek dengan Plural ya Terus Terus Blah-blah-blah-blah For work Terus Sana merupakan Air verb Berarti Kalau dalam satu kalimat Harus memiliki satu subjek dengan satu verb Maka disini jawabannya adalah Harus verb Kita lihat pilihannya Necessary Necessary adalah Keterangan juga ya Tungguan verb Are needed Verb Hopefully Juga bukan verb Next one Juga bukan verb Jadi sudah jelas Bahwa jawabannya adalah B Ini kenapa R Karena disini adalah Verb untuk Auxiliary Atau kata bantu Kata kerja Untuk Jamak Atau plural Maka jawabannya R Selanjutnya The boy Nah ini adalah subject Ya Going to Ini verb Bisa bagian dari verb Kemudian Going to the movie Ini Juga keterangan Ya Nah lihat satu Saratnya adalah Satu Subjek Nama satu Verb Jadi kalau misalnya ada dua subject Atau dua plural Itu Salah Ya Kita lihat pilihannya He is Ketika ada the boy Tidak ada koma Tapi he is Maka the boy Sampai Jadi ada dua Subjek Ya Berarti Salah Kemudian juga Jendek He always was The boy He Berarti ada double Subjek Kemudian The boy Is relaxing Going Ini bisa Kemudian The boy Will be Juga bisa Karena tidak ada Double subject Nah Coba kita lihat Di C dan D Kalau misalnya The boy Is relaxing Going Berarti ada Verb Yang dua Ya Ada dua Dua verb Maka Salah Untuk yang C Kemudian yang D adalah The boy Will be Going Nah ini sudah Tepat ya Jadi satu Subjek Dan satu Verb Maka jawabannya Adalah D Nah kita lihat Pada contoh Kalimat Yang paling penting Kita ketahui Adalah Dalam satu Kalimat Ingat Satu Subjek Dan satu Verb Kita lihat Yang nomor satu Last week Last week itu Keterangan ya When itu Verb Finishing For Ini juga Keterangan Maka tidak ada Subjeknya Tidak ada Subjek Maka salah Jadi incorrect Kemudian yang kedua Schedule of the days Even Ini Schedule of the days Even Sudah merupakan Subjek Can be obtained Ini verb Verb untuk Kalimat Pasif Dan ini adalah At the front desk Ini adalah Kata Keterangan juga Maka Secara Struktur Ini sudah benar Karena memiliki Satu subjek Dan satu Verb Maka jawabannya Adalah C Atau Correct Correct Kita coba Lihat Yang Nomor Tiga A job On the day Shift Or the night Shift Ini juga Satu Subjek At the Plan Available At the plan Available Ini juga Keterangan Maka Tidak ada Verbnya Jadi Missing Subjek Missing Verb Berarti Incorrect Keterangannya Missing Verb Yang Nomor Empat Kita Lihat The new Computer Program Nah Ini Sudah Subjek Has Provided Juga Ini Verb A variety Of helpful Application Ini Juga Keterangan Kita Lihat Kita Lihat Susunannya The new Computer Program Ini Subjek Tunggal Kita Lihat Verbnya Has Provided Kalau Has Sebagai Subjek Sebagai Verb Maka Tidak Memerlukan Verb yang Lain Jadi Ada Dua Ini Ada Has Ada Provided Tapi Kalau Misalnya Has Sebagai Partisipal Maka Diikuti Oleh Verb Tiga Atau Partisipal Jadi Had Provided Seharusnya Kalau Has Provided Berarti Di sini Ada Dua Verb Maka Jawabannya In Rec Karena Ada Double Verb Ini Harus Hati Hati Kemudian Yang Kelima The Box Ini Sudah Lihat Subjek Can Can Be Open Ini Verb Untuk Kalimat Pasif Only With A Special Screw Driver Ini Juga Keterangan Jadi Sudah Memiliki Satu Subjek Dan Satu Verb Maka Jawabannya Adalah Correct Jadi Ingat Sekali Lagi Rumus Yang Harus Anda Ketahui Adalah Kalimat Dengan Satu Klausa Harus Memiliki Satu Subjek Dan Satu Verb Jadi Ketika Anda Dihadapkan Pada Soal Soal Seperti Ini Maka Lihat Saja Susunannya Apakah Ada Satu Subjek Atau Lebih Kemudian Juga Ada Satu Verb Atau Lebih Jika Memiliki Lebih Dari Satu Subjek Atau Verb Maka Dipastikan Kalimat Ini Salah Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Terus Ikuti Channel Kami Untuk Memperoleh Pelajaran Bahasa Inggris Berikutnya Terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh